Halo Assalamualaikum Jumpa kembali bersama saya Di Dapur SN Apa kabarnya sahabat semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat Hari ini aku mau masak Buat teman-teman Kita mau padangan Menunya cukup sederhana Simple dan tentunya Bikin cacing itu nyaman Ada pare Ada sambal, ada ikan asin Ada ayam juga Ada lalapnya juga Selanjutnya Mari kita simak videonya Halo Assalamualaikum Jumpa kembali Di Dapur SN Hari ini Saya sedang masak Masak Hari ini judulnya Masak Masak beraneka ragam Ada lauk asin Ini rupu Itu yang teman-teman Ini lauk asin Ini yang sudah matang Lauk asinnya Ini ayamnya Sudah diungket Sudah diungket Mau digoreng Disini sayurnya Sudah saya siapkan Requestnya Sayur pare Guys Sayur pare Ini sudah saya potong-potong Dan saya kasih garam Disini Ini ada Ikan teri Teri asin Ini ada cabai hijau Ada tahu Ada tempe juga Ada apa ini Ini ada jamur Ada pisang Ada bocil yang sedang Membantu masak Ya itu dia si bocil yang Bantu masak Ini aku remes-remes dulu ya Ini pare nya Diremes-remes dulu Supaya tidak pahit Dan supaya Lemas Kalau diremes-remes itu Jadinya lemas ya Pare nya itu Nanti habis Diremes-remas Baru Dicuci lagi Ini pare nya Kebetulan Dapetnya pare nya Kecil ya Pare kecil Masih mudah Keliatannya Sudah terlihat Lemaskan Sudah terlihat Lemaskan Baru kita Bilas ya Kita cuci Air bersih Masaknya Simple aja Yang kita bisa Kemis-kemis Oseng-oseng Sambal Selanjutnya Kita Siangin Yang belum Disiangin Ini bumbunya ya Ada bawang putih Ada bawang merah Ada cabai Ini mau Aku potong Mau Aku iris-iris Sesuai selera Saja Sisikan Bawang merah Bawang merah Juga Ditiris Sisikan lagi cabainya pakenya secukupnya saja kita potong kita iris seperti ini sudah jadi bumbunya kita kasih ini lengkuas ya kita kasih lengkuas karena masaknya saya pakai teri jadi saya kasih lengkuas cukup dipotong seperti ini ini parenya sudah saya bersihkan sudah saya cuci ini terinya juga sudah saya cuci tinggal kita tumis mau pakai tempe enggak ya bolehlah kasih tempe karena disini sudah saya siapkan tempe ini tempenya tempenya segitiga aku mau pakai tiga biji saja dipotong dulu ya tempenya kita potong potongnya panjang saja suka-suka saja ini namanya tempe sumpil dan bentuknya segitiga ya seperti sumpil selanjutnya mari kita masak tambahkan minyak secukupnya tunggu sampai panas ya baru kita masukkan dan bumbunya sebelum bumbunya masuk aku mau goreng dulu tempenya sebentar aku goreng sebentar saja sambil nunggu mata aku mau masukkan bawang putihnya tempenya tempenya sudah mulai di menguning berubah warna terus aku masukkan bawang merahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus cabai kita masukkan terus cabai masukkan hai 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 yes hai 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 kita biarkan taruh bisik itu saja nggak usah diangkat bisa tumis bumbunya sampai matang terus kita masukkan serinya disini sengaja tidak saya goreng terlebih dahulu ya karena saya mau goreng dengan bumbunya seperti ini cara masak saya jadinya hemat tempat hemat tempat dan hemat waktu ini Hai sekarang sudah boleh dicampurkan ya antara bumbu tempe juga teri kita masukkan juga ini ini bintang utamanya si pare pare pahit yang menyehatkan kita masukkan selamat menikmati kita tunggu sejenak ya sampai matang kita tambahkan garam secukupnya karena disini ini kita pakai teriak jadinya darinya tidak banyak-banyak saya kasih setengah centok penyedat rasa juga wajib gula untuk supaya masakannya lezat Hai gori kita aduk kita balik-balik supaya bumbunya merata ya kita tunggu beberapa saat sudah bisa dipasang Pak ini parainya sudah matang ya siap untuk kita pindahkan kita pindahkan pindahkan gunung 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 sudah jadi siap untuk dimakan ini ayamnya sudah matang diungkapnya mau aku angkat selamat menikmati disini mau saya ungkap juga ini tempenya kita ungkap sebentar saja supaya bumbunya meresap disini juga aku mau goreng opak ini opaknya aku goreng selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati opaknya lanjut ke menu berikutnya lanjut goreng ayamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat meniksmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagunya buat lalat lanjut goreng ayamnya ya selamat menikmati kita gorengnya sebentar aja supaya tidak terlap di sebelah kita siapkan air buat merebus labu buat lalat ini sudah matang siap untuk kita angkat seperti ini aja kuningnya jangan terlalu kering kita angkat labunya sudah matang tinggal sambalnya sebentar lagi matang juga sambal terasik sudah bisa dibayangkan betapa nikmatnya lauk asin sambal terasik sama lalat ini dia masaku hari ini ada lauk asin ada tumis pare ada sambal terasi ada labu lalap ada tempe goreng ada ayam goreng ada nasinya disini siap untuk mengenyangkan perut bersama teman-teman terima kasih buat sahabat semua yang sudah menemani saya bikin video ini sukses selalu untuk sahabat semuanya assalamualaikum terima kasih buat sahabat semua yang sudah berkenan hadir ke tempat saya untuk makan siang bersama atau kita padangan bersama ya dengan menu si pare yang pahit tapi tidak menyakitkan disini tapi pahitnya itu menyehatkan requestnya bunda sirin yang belum pernah masak pare selamat menikmati buat sahabatku semuanya selamat menikmati selamat menikmati